Hai kembali lagi di channel emas boy tukang makan Oke kali ini kita bakal bikin yang namanya Oreo cheesecake lumer gimana cara bikinnya simpel sekali disini saya pakai Oreo indomilk susu dan keju langsung aja ya langsung kita buat kita pisahin dulu oreo nya sama krimnya kita pisahin nanti krimnya ini nanti akan kita pakai untuk campuran susu dan kejunya bahannya cukup simpel ada tiga susu cair kemudian oreo saya kasih keju parut dan tepung maizena nah disini saya akan meremukkan kopi meremukkan menghancurkan oreonya terlebih dahulu nih saya dibantu sama asisten kecil saya haha anak saya yang kedua ini juga coba-coba untuk apa mempelajari masak-masak ini sedang libur juga nah ini sudah hari ke eh sudah dua bulan ya sejak pertama kali ini yang menghancurkan pun juga dia jadi tangannya yang mungil ini oreonya kita hancurkan di dalam plastik yang pukul-pukul-pukul kalau mau yang lebih simpel bisa langsung dimasukkan ke blender ya masukin ke blender nanti hancur kalp tapi kalau geli blender itu biasanya teksturnya jadi halus-halus banget Nah kalau dihancurkan pakai manual teksturnya seperti ini ada yang halus ada yang kasar masih berbentuk biskuitnya itu nah sekarang kita kita eh kita parut ya kejunya kita parut kejunya dulu ini pasti bakal enak sekali hahaha ini resep jauh saya juga dapat banyak dari YouTube dan saya ini bakal cobain resepnya ini sudah saya pakai sekitar 120 miliar atau satu gelasnya satu gelas susu Oh ya ini ada yang ketinggalan ada susu kental manis juga nah kalau buat karena susu cairnya tadi itu plain enggak ada rasa manisnya itu sekarang kita campur keju kemudian krimnya nah sebelum itu kita lelehkan dulu dua sendok makan margarin nanti akan kita campur kedalam biskuitnya yang udah dihancurkan tadi ya itu kita tunggu sebentar nah ini udah kita masukkan ke dalam oreonya kenapa kita pakai margarin supaya ada sekitar rasa-rasa gurih ya di oreonya itu dan oreonya juga lebih bisa menyatu jadi waktu nanti kita kita masukkan ke itunya ke tempatnya enggak akan terlalu apa terpisah-pisah gitu ya bisa-bisah merumpul jadi satu ini kita akan coba kita coba campurkan susu dan perutatan peju kita aduk dulu sampai merata kemudian campurkan krim dari oreo tadi ini sebenarnya sudah manis ya jadi dengan adanya krim oreo ini akhirnya nanti bisa jadi manis jadi kalau misalnya kalian enggak mau terlalu manis cukup di tambahkan satu saset aja susu kental manisnya nah ini satu sendok makan tepung maizena kita larutkan dengan sedikit susu supaya nanti akan menjadikan eh kental itu kita pakai maizena ini kita cara masaknya ini adalah dengan menggunakan sistem seperti ini supaya apa supaya tidak cepat gosong keju yang di dalamnya supaya nanti lumernya apa kejunya bisa tercampur dengan susu kita masa dengan cara seperti ini Aduh aduk Aduh aduk Aduh aduk Aduh aduk sehat tercampur kejunya tadu terus sampai mendidih lalu kita masukkan tepung maizena nya larutan tuh masih ada dengan susu tadi kita campur sambil aduk terus ya jangan sampai enggak diaduk nanti soalnya kalau nggak diaduk itu biasanya bawahnya itu jadi gosok nah ini nanti sampai cukup menyatu dengan susunya jadi kejunya lebih agak lumer-lumer gitu nah sekarang langsung sambil menunggu kejunya tadi tercampur kita masukkan biskut oreo kedalam wadahnya wadahnya ini bisa bikin kota atau mangkuk seperti ini terserah terserah kalian nah ini kita jadi teksturnya seperti itu ya kalau sudah matang bisa jadi sampai kental seperti itu kita campurkan di atas oreo nya ini hidangan ini cocok buat berbuka ya karena ada banyak manisnya manis gurih gurih dari keju dari oreo nya juga tercampur dari satu semua ini enak tak dimakan pada saat posisi dingin jangan jangan lupa itu eh gripnya itu ditunggu sampai dingin terlebih dahulu baru kita campurkan ya dan ini karena saya mencampurnya terlalu tipis oreo nya jadi akhirnya sedikit demi sedikit tetap menyatu dengan gripnya nah bisa kalian lihat seperti ini kita taburkan di atasnya supaya lebih cantik ya simple dan cepat untuk membuatnya ini jadi sangat cocok untuk hidangan berbuka puasa nah jadi langsung setelah ini langsung bisa dimasukkan ke kulkas ya di freezer boleh atau di kulkas biasa boleh nah itu sudah jadi sekian video dari saya kali ini mohon maaf kalau syutingnya agak beratakan kali ini terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya bye bye